Tidak akan ada orang yang benar-benar akan selalu berada di sampingmu. Jadi, jangan gantungkan dirimu kepada siapapun, kecuali hanya kepada dirimu sendiri dan Tuhanmu. Akan selalu ada orang yang tidak suka kepada kita, jangan ambil kusing, lanjutkan saja perjalanan kita. Selalu mendengarkan perkataan orang lain akan membuat dirimu seperti di dalam penjara. Maka, cerdaslah dalam memilih perkataan mana yang harus didengar dan mana yang tidak perlu didengar. Waktu akan terus berputar meskipun kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi, jangan terus-menerus berlarut-larut dalam kesendihan itu. Kalimat usaha tidak akan mengkhianati. Hasil itu tidak selamanya benar. Terkadang, sebuah hasil tidak sama dengan apa yang kita usahakan dan harapkan. Tetapi, yakinlah itu yang kita butuhkan. Ketika orang-orang berkata, dia sudah membenciku. Namun, kita juga harus katakan, sekuntum bunga mawar itu sangat indah bagi siapapun yang memandangnya. Wanginya yang semerbak, mampu menenangkan jiwa. Dahulu sangat dijaga dan dirawat olehnya. Disiram dengan penuh rasa bahagia. Namun, durinya batangnya tak sengaja melukai tangan kita. Hingga akhirnya, dia memilih untuk membuang dan meninggalkannya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah setangkai bunga yang layu dan tak bernyawa. Maka dari itu, mari kita belajar saling memaafkan. Lupakanlah masa lalu, jadikanlah sebagai satu pelajaran. Supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Hari-hari ini, kita sedang diingatkan pihal pengampunan. Rasanya ada hal yang mengharuskan kita membesarkan hati untuk bisa membuka maaf bagi mereka yang pernah menyakiti diri kita. Mungkin, mungkin tidak mudah ya. Apalagi menghadapi statement orang-orang yang pernah memberi luka dan setiap perkataannya, sangat saat ini masih menancap di lubuk hati. Untuk belajar memaafkan, tidak cuma di mulut saja. Tetapi, di hati pun, di hati yang paling dalam pun harus memaafkan. Karena membuka pintu maaf, sama seperti kita sedang berusaha untuk sembuh. Sama seperti kita sedang mengobati luka hati kita. Sama seperti kita sedang membalutnya dan memulihkannya. Kita pun harus sadar, memendam kesalahan orang akan membuat hidup kita kehilangan sukacinta. Berkat Tuhan akan terhalangi, bahkan menimbulkan kepahitan hidup kita yang amat sangat dalam. Mari kita renungkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Agar hidup kita lebih damai, sejahtera dan mempunyai ketenangan hati dalam menjalankan hidup sehari-hari. Karena setiap detik dalam hidup adalah perjalanan dan setiap perjalanan hidup adalah pelajaran. Buang rasa khawatir, ragu, takut gagal dan tidak bahagia dalam menjalani hidup kita. Ubah pola pikir kita, kontrol diri kita dan selalu berpikir positif. Karena hidup bukan semata-mata tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi tentang menghargai dan mensyukuri menerima apa yang telah Allah tetapkan. Calon manusia sukses akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Semakin kita baik, semakin Allah hadirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Nah, percayalah bahwa Allah akan selalu memberikan kebaikan untuk siapa saja yang ingin hijrah dari kesalahan menuju kebaikan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa engkau hebat dalam bertuhan, tetapi kemanusiaanmu hilang? Untuk apa menumpuk ilmu, tetapi tak mencerminkan pada perilaku? Untuk apa engkau hebat dalam ibadah, tetapi pada yang lapar kau tutup mata? Wahai diri yang hina, sadarlah untuk apa semua itu. Jika hidup kita tidak menjadi rahmat bagi sekitar, berarti kita lupa tujuan hidup di dunia ini. Terima kasih telah menonton!